Mohon-mohon untuk bertemu Nikita Mirzani, Loli tegaskan tak minta nafkah lagi. Putri sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli menyampaikan permintaan maafnya kepada sang ibunda. Loli menyampaikan permintaan maafnya tersebut setelah mengunjungi kediaman Nikita Mirzani saat dirinya berniat untuk bersilaturahmi. Loli meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Nikita Mirzani. Ia mengungkit usahanya mengunjungi rumah Nikita baik saat dirinya Fadabacideh maupun sendirian. Saya Laura, kali ini saya sangat memohon maaf sebesar-besarnya kepada Mimi atas yang sudah terjadi selama ini. Loli selama ini sudah mencoba berkali-kali ke rumah dan satu kali datang ke rumah bersama Fadel. Tetapi selalu tidak diperbolehkan masuk walaupun Loli datang dengan diri Loli sendiri. Ungkap Loli, di instastory-nya dilansir abu 17 April 2024. Padahal Loli kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah dengan ibunya, Yata kunjung selesai. Maka dari itu, ia memohon maaf kepada Nikita Mirzani. Loli pulang ke Indonesia memang mau bersilaturahmi menyelesaikan masalah yang belum selesai, biar tidak ada drama seperti ini, dan sangat memohon maaf kepada Mimi, sambungnya. Bagaimanapun ceritanya, Mimi tetap ibu Loli, tidak ada mantan ibu maupun anak. Tandas Loli. Kekasifah Adel Bajideh tersebut menegaskan tidak meminta nafkah dari Nikita Mirzani lagi. Ia mengaku tak peduli jika sudah dicoret dari ahli waris atau kartu keluarga. Loli datang bukan untuk mimpi nafkah kembali sebagai anak, kembali ke kartu keluarga atau mau dimasukin ahli waris, imbuhnya. Demi Allah, Loli tidak peduli sama sekali karena Loli sadar bahwa sekarang yang sedang terjadi dirimbas negatif besar pada hidup Loli. Ucap Loli, pada Nikita Mirzani. Lebih lanjut, Loli berharap jika sang ibu da berhenti untuk menggirim opini publik terkait kasus ini. Loli harap Mimi berhenti menggirim opini drama ini dan melibatkan orang yang tidak salah dan tidak tahu apa-apa ke dalam drama. Karena Loli capek dan ingin hidup tenang. Semoga lubuk hati Mimi paling dalam dapat mengerti permintaan Loli ini. Dan lewat story ini Mimi bisa tahu perasaan Loli karena sudah untuk ketemu Mimi. Lanjutnya, di akhir pernyataannya, Loli mengaku ingin memulai hidup barunya dan meminta rostu pada sang ibu untuk berkari di Indonesia. Loli mau memulai hidup Loli yang baru dan memulai karir Loli di Indonesia. Izinin Loli mau bikin Mimi bangga karena itu tujuan Loli hidup di dunia sebelum Mimi tinggalin Loli selamanya. Tandasnya Terima kasih telah menonton!